Sementara di Gerobogan, antisipasi kasus kecelakaan yang melibatkan transportasi masal, Satlantas Polres Gerobogan juga lakukan pengecekan armada bus. Petugas mengimbau agar pengelola jasa transportasi menyediakan suplemen dan vitamin bagi pengemudi. Satu persatu bus yang berada di terminal kota Purwodadi disambangi petugas untuk dicek kelaikan jalan. Tidak hanya kelengkapan surat, kelengkapan komponen juga diperiksa. Mulai dari wiper, klakson, rem, lampu sen hingga baut roda. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebuah bus yang tidak memiliki pintu di sisi kanan sopir. Kondisi ini dinilai membahayakan awak bus karena tidak dapat menyelamatkan diri saat terjadi kecelakaan. Yang penting sama itu tanyain masalah pintu kanan, itu memang sudah tidak ada dari bikin sama disrup. Pusai mengecek lengkapan armada petugas mengimbau agar pengelola jasa transportasi lebih memperhatikan keselamatan penumpang dengan cara memberikan suplemen atau vitamin untuk menjaga kondisi pengemudi. Untuk selalu menjaga kesehatan karena salah satu faktor secara tidak langsung nanti dari pengemudi untuk lebih menjaga dan dari pengelola tadi juga sudah memberikan suplemen ya, suplemen dalam artian untuk memberikan vitamin kepada pengemudi untuk kesehatan para awak, kru, bus, demikian. Peningkatan intensitas pemeriksaan armada digelar saat lantas Polres Gerobokan menyusul terjadinya kecelakaan maut yang melibatkan angkutan masal di Jawa Barat pekan lalu. Warga diminta berperan aktif untuk lapor petugas jika melihat bus ugal-ugalan dan membahayakan keselamatan berkendara khususnya di wilayah Kabupaten Gerobokan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.